Halo semuanya, Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Dui dan Fitro Jangan lupa subscribe ya guys Guys, aku habis metik daun kelor nih guys Banyak ya, masih sama batang-batangnya guys Ayo kita pisahin daun kelornya Ambil daunnya aja, pisahin dengan batangnya Nih, setelah dibuang batangnya nih Jadi daun-daun semua guys Kita cuci dulu ya daunnya Nih daunnya setelah dicuci guys Kita tambahkan petai juga Ini bumbunya ada 1 bawang putih, 4 bawang merah, 5 cabai rawit, sama lengkuas ya guys Kita tumis dulu ini yang sudah diiris-iris guys Tumis sampai harum Masukkan petainya ya guys Aduk-aduk lagi ya guys Tambahkan garam setengah sendok teh ya guys Lalu penyedap rasa sedikit aja Lalu masukkan gula jawanya ya guys Aduk-aduk rata guys Masukkan daun kelornya guys Aduk-aduk rata ya Tambahkan air ya guys 100 ml Aduk-aduk lagi Tambahkan saus tiram ya guys Kira-kira 1 sendok makan Aduk-aduk rata lagi ya guys Lalu dites rasa ya guys Gimana rasanya Ini setelah aku cicipin ternyata rasanya keasinan guys Gimana ya cara penyelamatannya biar gak asin lagi Tambahkan air 100 ml lagi ya guys Aduk-aduk lagi guys Ternyata ini setelah aku cicipin rasanya pas guys Udah gak keasinan lagi Tadada Udah matang nih guys Tumis daun kelor Ada petainya guys Ini udah aku cicipin ya guys Udah dipastikan ini rasanya enak Ternyata gampang banget bikinnya guys Sampai jumpa lagi ya guys Demikian video kali ini ya Semoga bermanfaat Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh Sampai jumpa lagi ya guys Sampai jumpa lagi ya guys